Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua Ya terima kasih banyak teman-teman masih stay menonton kanal youtube ini Jadi proyek mengenal Indonesia bukan cuma destinasi saja yang kita datangi Tapi juga tempat-tempat unik atau menarik yang berada di setiap provinsi Nah salah satunya ini itu namanya Dewi Panada Dewi Panada ini katanya salah satu proses digitalisasi dari musik analog ke musik digital Nah sebentar mungkin kita akan bincang-bincang dengan abang-abang di dalam sini Oke lah sekarang tanggal 14 Agustus 2022 ini di pinggir jalan jam setengah sembilan Dorong Assalamualaikum wui rame-rame-rame bos rame kita ngapain disini sementarlah kalian lihat kita ngapain om jamur pita kaset jamur pita kaset bersihin poteran-poteran di dalam pita kaset lah ini kaset apa om kaset pita ini lagu campur sih bang lagu-lagu padang lagu-lagu daerah oh lagu-lagu daerah lagu berbahasa daerah ini kurang lebih sekitar berapa ratus nih om lagu yang dibersihkan ini sekitar dua ratus nanti ada mau kerjain seratus lagi oh seratus yang di dosin ya katanya kemarin dapat kabar juga habis dapat kaset di kerinci banget iya kemarin baru ngambil kaset dari kerinci nah kalau proses-proses ini om apa tahap-tahap pembersihan nih kayak mana nih cara ngebersihnya apakah di apa di apakan tuh alat-alatnya ya kalau dibersih itu nih pakai kapas kapas biasa ya terus ini cairannya nih alkohol 70% terus dicampur air putih alkohol 70% tuh nah dicampur air terus dikumpulin ke sini ke kapasnya ini ditaruh nih disini oh di atas pita di atas kapas kaset ini oh ini ini alatnya di jual khusus juga om untuk pembersih pita kaset ya rewinder rewinder ini sampai pitanya habis terus dibalik lagi oh dia kan ini om side A, side B ya nanti kan ini dari side B nih side B nanti keluar terus nanti diputer lagi berarti alatnya cukup praktis kapas dan alkohol iya alkoholnya dicampur air iya alkoholnya bandingannya berapa om biasanya itu 60-40 atau 70-30 70-30 atau 60-40 ya iya mungkin tergantung juga dari apa pita kasetnya ini atau gimana iya tergantung tingkat pepotoran atau botolnya juga bisa setelah dari sini ini kan sudah dibersihkan nih om kan ini di angin-anginin dulu oh di angin-anginin ya iya ini kan basah tadi karena di puterin pakai kapas tadi kan di angin-anginin dulu baru dimasukin lagi habis itu dari intamanya kering lah terus di cek lagi omnya iya nanti di cek buat nastiin kalau kaset sama covernya ini sama kasetnya siap-siap nah yang proses ada yang sudah kering ini om ini udah kering udah kering nih boleh kita cek-cek gimana sih cara cara ini apa ngeceknya tuh sini tunggu 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 oh langsung dimasukin ya ini udah lagunya yang di dalam kaset acara-acara kita tahu ini apa udah udah bagus nih atau belum lihat dari ini dari apa dari cover lihat judulnya oh berarti manual juga ya cara ngeceknya juga emang manual nah ini kan cepat nih temponya itu itu rusak atau gimana enggak emang gitu kayaknya dari kasetnya kayak gini berarti kalau semuanya dia tidak layak untuk di apa untuk di mastering lagi berarti enggak kepake berarti barang reject kok oh banyak barang reject ya beda sama isinya beda sama covernya kalau sumpamanya putus di tengah nih berarti dia enggak masuk dalam dalam mastering juga biasanya kalau putus di tengah itu kita coba sambung dulu kita sambung kalau emang biasanya kan kalau disambung itu kurangi durasi si kasetnya kalau enggak terlalu enggak ganggu kita pakai kalau emang sudah parah bisa sekitar 5 detik 4 detik kepotong itu kayaknya udah gak bisa di bagian buat di digitalisasi digitalisasikannya jadi kita cari yang lain berarti kalau dalam satu hari berapa kali dibersihkan bukan dibersihkan tiap hari berapa kaset yang bisa sampai di restorasi sampai di sini proses ini kalau dari dari restorasi sampai digitalisasi itu biasa satu hari bisa 8 sampai 10 kaset oh 1 sampai 10 ya tergantung yang kerjain kalau lagi ngejar deadline ya di bus terus bus terus ya 10 normalnya sih 8 sampai 7 8 sampai 7 nah dari sini berarti masuk ke sana kita assalamualaikum wih sibuk kali nih omku nah mana kameramen oh ini dia di belakang ngapainnya om kepo-kepo lagi ngerekam lagi ngerekam ngerekam apa apa itu om yang tadi yang hasil restorasi kaset telah dibersihkan itu tahapnya langsung ke proses rekam yang sudah layak dari prosesannya main ke sini ya pembersihan pembersihan pita setelah pembersihan pita baru pengecekan lagu maksudnya layak didengar atau enggak sudah bagus sudah rapi aman baru pindah ke sini pindah ke sini ini berarti pakai software juga berarti ya ini software-nya apa nyom software ini media yang dipakai ampli ampli dan terus di direct ke tip deck ke tip dari tip dan ampli ini dimasukkan ke soundcard oh soundcard yang 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 iya buat yang dua channel aja cukup jadi kita pakai L sama R kiri dan kanan jadi dua channel baru connect ke laptop berarti dia kalau samanya nih proses shapingnya harus pakai laptop juga maksudnya kan soundcard itu kadang kan langsung biasa nge-shape kan iya cuman kan kita nggak bisa lihat frekuensi dari kualitas waktu itu bedanya kalau ini kan kita bisa lihat tebal tipis ya gimana seperti itu nah seandainya kalau nggak ada laptop bisa pakai PC atau ya pakai PC gitu ini karena karena portable kan tempat-tempatnya kecil jadi kita pakai itu aja dan aplikasinya ada berapa yang dipakai ini yang dipakai software yang dipakai Noendo Noendo ini standar lah buat kalau kalau teman-teman kalau biasa untuk rekaman bikin lagu atau bikin apa gitu yang formatnya untuk recording dipakai Noendo biasanya pakai Noendo berarti dari masuk ini dari soundcard masuk ke sini ini di mixing itu apa apa mixing mastering sebutan gitu nanti setelah ini beres semua dari pita kaset ini kita pindahkan dalam bentuk digital atau wap nanti prosesnya kita buat itu nggak harus mixing eh nggak harus mastering kita buat mixing aja mixing itu cuma dirapikan oh bukan merubah dari lagu itu kan iya nggak harus dirubah secara drastis cuma merapikan noise noise yang bocor gitu aja tapi itu nggak terlalu signifikan karena kita coba untuk mengambil daripada originalitas lagu tersebut betul tidak merubah karya dari sang penciptanya cuma debu-debunya sikit lah ini prosesnya berapa lama kalau tiap apa satu 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 kaset satu kaset biasanya proses durasi waktunya tuh sekitar 40 menit 40 menit itu kan satu kaset ini 10 lagu satu album 40 menit 40 menit itu udah dari proses kita rekam kita save data masukkan ke folder oh jadi oh iya ini kan maksudnya salah satu ini yang untuk pendataan dari lagu-lagu yang sudah dirilis tapi belum tentu juga itu kalau kondisi kasetnya bagus kadang ini sekarang saya putar ini tiba-tiba di tengah lagu berhenti ini permasalahan mungkin kita sudah terlalu kaku mungkin jadi dia nggak bisa ngeplay atau mutar dari awal sampai habis ini ada permasalahan mungkin kaku mungkin bitanya jadi harus diputar terus biar biar nggak kaku dia ya ini kan udah berapa tahun ini nggak hidup ini ini lagu dari mana dari kerinci dari kerinci yang kemarin diambil tuh bukan oh langsung dikerja ya iya oh langsung dikerjain dia dapat duit langsung dari proses umpamanya nih udah jadikan satu album berarti itu langsung di di apa ya dimasukin ini outputnya emang mau ke platform apa ya seperti itu enggak ini enggak kayaknya kita coba untuk buat website kali buat website itu udah udah banyak lagu yang di drop ke website belum masih dalam proses printis ya di dalam printisan kesitu karena project ini ada ada tiga tiga kota yang diambil Jogja Bandung dan Jambi Jogja Bandung Jambi untuk seluruh Indonesia kita dapat cuma tiga kota ini ya syukur Jambi dapat gitu untuk project ini gitu jadi tiap kota seperti di Jogja sama mereka dikasih 300 album Jawa Timur dan Jawa Tengah dalam format berbahasa daerah direkam seperti ini dalam bentuk digital di Jawa Barat juga sama lagu daerah Jawa Barat 300 album nah kita di Sumatra Jabi khususnya itu dapat 300 album juga tapi dari Lampung sampai Aceh cowoknya itu Sumatra kami jalan 5 provinsi sudah 7 bulan nah di belakang sini kayaknya ada barang-barang yang bingung saya juga mungkin orang tua saya punya ginian tapi mungkin udah diputar lagi ini apa namanya ini pemutar piringan ini player ini namanya turntable 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 ya turntable kebetulan ini mereknya sansui ini ada dua macam turntable ada yang direct drive dinamanya di tengah dan ada yang bell drive bell drive dia pakai bell yang ini yang ini bell drive jadi ini yang biasanya dipakai buat di rumah maaf maaf gitu berarti itu apa dia pummel itu bang pummel bener karet karet matic 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 ini 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 apa ini nanti dari sini biasanya di direct lagi ke amplifier 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 ampli nah tapi ampli yang untuk bisa support trontable harus ada ponno po ponno iya ponno seperti ini ini karena ini harus bisa ada apa maksudnya harus ada ponno kalau nggak ada ponno nggak bisa keluar suara menghasilkan suaranya lebih lebih besar dibanding dia kayak tip atau dari hp atau dari apa gitu ada aux cd nah kalau untuk treble ini ponno ponno ya berarti kalau kawan-kawan yang mungkin ada kasetnya terus mau cari amplinya itu memang harus ada pononya dari ampul ini dari ampul ini baru ke speaker luar speaker gitu udah tinggal tiga tiga tone table ampul sama speaker kalau yang ini yang kaset ya ini tadi buat kita kaset nah kan tadi om kita mulai restorasi gimana sih cara restorasi si piringan hitam ini restorasi cocok sebutan sebenarnya bukan restorasi sih apa ya perawatan perawatannya maintenance jadi yang dipakai bahannya ini masker ada yang dijual di online shop gitu cuman harganya mahal ini ini berat ini paling 23 ribu kalau yang mahal tuh ratusan 300 bahannya cuman 300 100 mili sedikit tapi memang spesifik untuk piringan hitam itu jadi kenapa disini kenapa kita pakai mister muscle murah karena di belakang ini ada ada keterangan dia itu membersihkan bahan-bahan seperti plastik kaca dan vinyl vinyl karena bahan baku dari piringan hitam ini vinyl jadi digunakanlah ini jadi bisa digunakan untuk membersihkan vinyl seperti itu buat kaca juga bisa selain fungsi dari kaca itu ya gimana caranya Tom ini gini biasanya gini kalau ada pemutatun tebel lebih enak karena gak harus kita taruh di bawah seperti ini nah kalau di bawah ini agak repot berarti ini yang mau dibersihkan ya dia akan oh iya line mana-mana disini line langsung disemur gitu iya sepert aja gini cukupnya nanti baru dikasih tangan ini nanti kerasa ini kerasa seperti ada butiran-butiran pasir gitu apalagi kalau piringan hitam yang sudah lama puluhan tahun gak pernah dihidupin gak pernah diputar pasti kerasa nanti pada seperti butiran pasir gitu putarin terus ini nanti kerasa nah setelah bersih atau beberapa putaran lah gitu serasa cukup ini pakai fiber optik jadi buat kacamata tau kan kalau kita beri kacamata kan ada di dalam itu macam kain gitu bahannya lembut dia lebih aman buat media seperti ini udah tinggal bersihin ini ada dulu itu oh tapi dia pembersih PCD yang busa-busa itu kan itu gak bisa apa gitu bahannya beda karena kalau kalau yang CD kan bahannya plastik atau apa itu kayaknya itu tapi kalau ini kan memang untuk bersihkan vinyl sampai benar-benar bersih dia tetap dikering keringan nanti bagusnya sih ya kainnya tuh ada tiga lah jadi yang udah basah ganti yang agak basah sama yang paling kering itu baling terus ini dilap tapi gak usah terlalu ditekan terlalu keras cukup kayak gitu ini belakangnya ada juga kan iya bolak-balik sama aja bisa andanya kalau ada ini kebetulan kita gak ada nih dia pakai sikat gigi biasanya atau semacam yang beras sikat tapi yang bulunya lembut halus bulunya yang lembut yang tipis nah itulah buat membersihkan apa pori-pori parit lagu yang ada disini ini udah agak mendingan ini udah ini udah lumayan lah dari sini dikeringkan habis itu di play udah tinggal play ini nanti kita lihat lagunya apa ya jam pang oh asik sih ada e-port untuk mendengarkan musik e-portnya lebih besar asik berarti kalau paman ini kan sana di ujung proses mastering sama juga modelnya sama sama juga sama kalau untuk piringan hitam kita digitalis itu juga sama sama ya jadi dari dari kita penemukan piringan hitam kita bersihkan bersihkan seperti ini baru prosesnya dari turn table ke ampli sound card baru ke laptop jadi media jadi diubah media kan piringan hitam ini ini apa nih om dua ini kan ada dua ini ini ada 33 RPM sama 45 RPM kalau yang biasa piringan hitam yang 12 inci itu kita pakai 33 FM itu kecepatan putaran kecepatan putaran kecepatan putaran bukan motornya di oh RPM apa artinya itu rotation per minute wah serang rata oh iyalah rotation per rotasi rotasi per menit itu RPM jadi ini kalau yang 12 inci kita pakai 33 kalau yang 7 inci ada yang 7 inci sebentar ya siap 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 mesti nge-record itu mesti nge-record ini yang 7 inci yang 7 inci ini yang kecil sama juga proses restorasinya pembersihan juga ya pembersihan sama kayak gini lebih kecil ini kalau masuk kalau pakai dulu ya nah ini kalau 7 inci kita pakai 45 karena puterannya harus lebih cepat gitu kalau dipencet 3-3 jadi lambat ini sesuai dengan ketukan yang biar musik ini normal tapi bang ya gitulah kurang lebih mediannya kalau mau direkam ke digitalisasi ya tinggal gantiinnya saja tone table ampli sound card laptop nah itulah tips dari teman-teman kalau sumpamanya nih untuk mendigitalisasi lagi ya om mungkin sebentar kita bakal sharing-sharing terkait dari Dwi Panada mungkin orang bingung apa ini sebenarnya kan boleh ya itu om kita sharing-sharing ya sedikit siap oke lah kita merokok-merokok dulu capek bikin video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih